Assalamualaikum temen-temen semua, selamat datang di channel Dadang Games dan selamat datang kembali juga di Yu-Gi-Oh Master Duel Let's go! Dan ya, gue kabar baik untuk diri gue sendiri kepada kalian ya gue mencapai duelist level max menggunakan ini branded despia plus fit shadow ya temen-temen ya dicampur dengan shadow package dan ya ini kita ke decklistnya aja dulu ya temen-temen ya 2 failer, kalau punya 3 bawa 3 1 despian tragedi 3 maxi 3 ash 1 tier lemon halfness bawa aja temen-temen crafting toh cuma normal ini cuma end crafting aja ya 3 impulse impulse ini sama ini ya sama bawa fire attacker breaknya cuma fire attacker doang ya dia juga break sih kalau ke draw kalau ke draw dua-duanya bersama dengan fire attacker ya beda sama kayak gama beda tapi ya dari semua monster rescue ace yang paling bagus bagus diantaranya adalah sebagai hand trap ya antara impulse atau si air lifter temen-temen tapi air lifter ini yang membutuhkan si fire attacker nya harus harus nyangkut di tangan ya yang dimana cuma bawa satu susah banget jadi ya kita bawa kita resiko aja bawa break 1 3 impulse nya oke gitu aja dan ya ini 1 nail shadow aerial aerial yang dimana bagus banget kalau jika kartu ini terkirim ke graveyard oleh efek kartu kita bisa target sampai dengan 3 kartu di graveyard ke 2 pemain banish ini dikhususkan untuk lawan snake eyes ya temen-temen ya apalagi nanti kalau kartu-kartu fire king udah keluar ya jadi mantep banget untuk saat ini target target prioritasnya adalah satu popla ini oak oak snake eyes oak yang paling wajib ya si kampret oak 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 mana nah si ini yang paling wajib untuk di banish ya temen-temen ya sama satu random snake eyes lagi kalau musuh kalau lawan kita punya 3 snake eyes level 1 di graveyard kita banish 2 sama plus link kuribohnya temen-temen plus link kuribohnya ya jadi ya kira-kira begitu aja yang dimana bagus banget dan biasanya di chain di chain up kalon ya temen-temen ya jadi gak bisa di apolosa si nail shadow arielnya bagus banget udah gitu aja kita lanjut dulu 2 fallen of albas nanti gue terangin kenapa cuma bawa 2 2 aluber karena memang di semi limit 1 merkurier dan ya gue punya 2 sebenernya tapi bawa 1 aja 3 spring gun skip 3 blazing cartesia 1 quam 1 shadow beast udah package udah paket sepaket ini temen-temen ya shadow beast lumayan bisa draw ketika tergirim ke graveyard oleh efek kartu dan 3 bestial ya temen-temen ya 1 fire attacker 3 albion item 1 lubeleon bestial lubeleon 1 nih biru kalau punya 3 bawa 3 temen-temen 1 shadow fusion untuk sekarang belum terlalu penting banget ya nanti ketika fire king udah ada kita bawa 3 shadow fusionnya dan 1 grass 3 fusion deployment 3 nadir servant 1 triple tactics talent maksud ini untuk sekarang bawa 1 karena ya ada thrust juga 3 biji jadi ya sure 1 branded fusion 3 triple tactics thrust 1 branded loss 2 call buy 1 branded opening karena di limit 1 branded in red 3 infinite impermanence 1 branded banishment 1 fusion duplication 1 branded retribution oke ya gue kasih tau kenapa kita bawa albaz cuma 2 biji salah satu alasannya adalah kita hitung dulu ya kartu kita adalah 60 kartu deck kita maksudnya 60 kartu hand trapnya 2 5 8 ini hitung hand trap aja lah ya si Havnis ini hand trap slash slash kartu yang bagus buat di sebagai folder dibuang dari graveyard dari tangan maupun dari deck hitung aja hand trap di giliran lawan tetep hitung aja hand trap ya kasarnya 3 impulse 2 5 8 9 12 12 bestialnya 3 biji 15 15 16 ini biru 19 imper kita lurusin aja jadi 20 temen temen jadi deck kita sisa 40 kartu 40 kartu starternya ada 2 aluber sama ini branded opening jadi 3 3 plus kit 3 lagi 6 plus cartesia 9 karena dark monster di tangan nyangkut itu gampang banget ya temen temen jadi 3 plus ini 3 6 9 ini juga combo starter di kebanyakan waktu ini adalah combo starter jadi ya 9 9 12 15 tambah ini juga kalau pahit pahitnya ngebrick ya temen temen ya kita bisa send titanic lad add albas add albas di di end pace kita special summon quem quem send albas udah gitu combo starter kombo starter juga 3 6 9 12 15 18 18 plus ini 1 19 19 juga combo starternya anjir yah lurusin aja 20 jadi 20 hand trap 20 combo starter 20 non engine yang dimana bagus banget loh temen temen non engine nya pun kayak beast halubelion triple tactic stress yang dimana search juga sama beginian 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 itu non engine ya temen temen sisanya bagus gitu loh yah dan yah gitu aja dan ini yah lebih baik gue kasih tau ekstradack nya dulu dah 1 shadow winda 2 1 shadow apkalaun kok mau 2 maksudnya shadow kedua apkalaun ya karena apkalaun ini negate kita bisa chain link juga misalkan di field lawan ada polosa terus kita pake shadow fusion kirimkan si shadow beast si shadow ariel special summon apkalaun misalkan misi utama kalian negate apkalaun chain link 1 apkalaun chain link 2 ariel chain link 3 shadow beast atau yah pokoknya si apkalaun nya ini jangan di chain paling akhir ya temen temen tergantung kalian kebutuhannya kebutuhannya mau nge banish kah mau nge draw kah atau mau negate tergantung kalian temen temen bagus banget dan 1 kartu ini ya nanti yah ketika fire king udah dateng ke master duel kita pake 3 shadow vision nya dan lanjut 1 dragostapelia 1 borlod furious dragon 1 titanik lad 2 albion merah 2 mirror jade 1 lubelion 1 grand guignol atau grand ginyol 1 rinbrum 1 albion putih alias si albino 1 guardian chimera dan 1 despian lulu walilith by the way di list ini selama gua di duel list cup ya temen temen gua gak pernah sekalipun seinget gua ya paling pernah pun ya sekali 2 kali doang gitu ya manggil si albion putih ini sama si despian lulu walilith ini jarang banget kepanggilnya jadi kita bisa cut kita bisa cut ambil ambil sprint sama mungkin kalo kalian mau bisa bawa bisa bawa kwaritis gua gak punya kwaritisnya jadinya ya gua bawa yang tadi atau kalo kalian mau bisa bawa mungkin brigand ya nah you can add iya bisa bisa bawa brigand buat add si mercury ya temen temen ya bisa add mercury carrier itu tergantung atau mungkin kalian bisa bawa si si proscanion bentar proscanion ya bisa bawa proscanion kalo kalian mau begini listnya jadinya karena albion putih di deck ini ya di deck yang gua bawa ini komposisinya gak pernah manggil albion putih dan gak pernah kepake juga si lulu walilithnya ya temen temen jarang banget jadi mending pake ini aja kali ya atau ya gitu aja dan si sprint ini bagus banget karena di di perjalanan gua perjalanan gua menuju di lvmax ketemu banyak kastira jadi it's good kuem kuem plus kuem kuem doang sih kuem plus albaz di graveyard ya sama dengan ini sama dengan sprint di iron dash plus kastira lawan ya temen temen bagus gitu loh dan ya gitu aja mungkin gua hand trapnya kurang banyak kali ya gini harusnya gini gini terus shark of agus gold shark gini satu gold shark satu foolish gua gak punya sayangnya temen temen di gini yes mungkin yang terbaik adalah begini kita cut cut mungkin kayak hmm apa ya yang gua cut ya probably mungkin si havnisnya di cut atau packagenya ini rescue ace cut rescue ace cut havnis 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 kalau ke draw bagus pak masalahnya atau ke mil sama ini dead grass luxe greener probably mungkin ya mungkin imper gini temen temen atau impernya tetap tiga kurangin si triple tactic stressnya gini temen temen mungkin ya setidaknya untuk saat ini gini temen temen lister the bestnya nanti ketika ada fire king tiga begini fire king maybe cut this ya kita cut kitnya begini mungkin nanti ketika ada fire king ya temen temen tapi ya gitu aja kita langsung aja ke replaynya dan ya sekali lagi gua kasih tau replaynya cuma 2 doang ya temen temen ya biar gak kepanjangan oke temen temen kita udah di replay yang pertama dan ya kita ngedrawnya ngedrawn satu cartesia dan katakanlah this is quite a good hand dan ya ini bisa mengantarkan kita ke branded fusion kalau gak salah kalau gak salah tapi kita lihat aja dulu temen temen ya kita play ya normal summon cartesia pakai shadow beast bersama dengan shadow beast lumayan kita bisa chain link disini chain block maksudnya chain link one grand ginyol chain link two shadow beast draw 1 failure mantap send titanic lad pes titanic lad special summon mau ke quam tadinya tapi sayang banget quam ini titanic lad katanya ke negate sama ice blossom dan ya cartesia kita balik lagi karena karena quam nya ke negate temen temen tapi ya nice lahnya trash tira kita negate disini kayaknya kastiranya kastira snake ice sebenernya kita cepetin aja yes dia bell star yep disini gua belum belum toggle off ya ya tadi unicorn 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 kalau gak salah unicorn satu ini dua tiga empat dia empat summon ini ya gak ada masalah empat summon lima disini gua pake trick disini gua toggle on temen temen biar biar di biar dikira ini biar dikira ini biru siapa tau dia ketrik ketipu sama ini kan sama toggle on gua which is nice disruption kita cuma satu temen temen cuma bestial true swarm doang pasang unicorn gak ada masalah dia full combo tidak ter disrupt prometean bang disini dia mashup banget disini dia salah salah flashing tuh dia gara-gara salah 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 nempatin monster ya temen temen ini kan zona yang ditunjuk prometean harusnya kosong ya temen temen biar bisa manggil link monster eh dia malah diisi sama flame flamber jadinya dia atribute atribute summon Nibiru jadinya ya yang dimana itu bagus saja buat gua kita chain druish worm banish diabel starnya nice kita sand flamber nya tau udah resolve dia nice unicorn nya jadi dead dia ke umblo whale shoot pass disruption dia cuma prometean doang disini cartesia karena gak ada lagi kan gak ada lagi play yang bisa kita lakukan jadi ya langsung aja kena dear servant good dan kita punya eh iya kita bisa main di giliran lawan untuk special summon ke albion merah menggunakan cartesia bersama dengan albaz di tangan ya kita langsung sebelum dia melakukan aksi apapun ini awal-awal main phase ya start of the main phase langsung ke albion trigger set set gak ada masalah albion the brand the dragon langsung banish bersama titanic the borlord furious boom bar gak ada masalah kita langsung rinbrum toggle on ya temen-temen setelah si prometean princess resolve dan terpanggil kita langsung toggle on pake efeknya si rinbrum untuk banish dirinya sendiri special summon fallen of albaz di graveyard terus albaz pake efeknya send despian tragedi albaz bersama dengan prometean buat mirror jade dan despian tragedi ketrigger buat search si albubur yes peng kena lava golem who could have thought about that siapa yang bisa nyangka kalau bawa lava golem co co snake ice siapa sangka bro bro hancur balik lagi cartesia nya kita dapet dah gak dapet dan ya ini ini gak ketrigger kenapa ya ini kenapa gak ketrigger ya temen-temen ya i don't know kenapa gak ketrigger sih atau udah search ya enggak anjir gak menambahkan apapun kamrat si despian tragedi entahlah gue gak tau udah lupa gue apa coba kenapa gak nambahin ya si si ininya despian tragedi apakah harus oleh efek enggak kan enggak harus anjir vomir deck despia apa alubernya udah habis enggak ada anjir i don't know temen-temen ya musuhnya break trading quam kena es blasem lagi di duel ini kita kena need lava golem es dua kali ini lava golem es dua kali empat disrap ada masalah kita set banishment tag dua kali geder geder ya kita bisa hidupin si borod furious atau si mirror jade di giliran di giliran lawan jade langsung branded banishment mirror jade toggle on sebelum si ini meresahkan aktif ya langsung banish surrender let's go let's go teman-teman let's go lawan snake ice lawan snake ice nge-break dalam tanda kutu iya nge-break gak nge-break sih lebih ke semi-break mungkin ya oke kita ke yang kedua oke teman-teman kita udah di-replay kedua ya alias reply terakhir dan ya disini di-replay ini gue ingin menunjukkan kepada kalian kekuatan dari shadow fusion ya kalian akan melihatnya kalian akan melihatnya dan kita cuma draw satu hand by the way shadow fusion ini dalam tanda kutip bisa dikatakan board breaker juga bentar ya teman-teman ya kunci aja gue yuk teman-teman full combo galaxy ice kita gak usah peduliin lah ya ngapain juga serah tau galaxy ice ngapain dibikirin gitu loh why kita kita ini handrapnya di galaxy photon karena dia mau add yes failure nice dia disini nanti summon negator monster satu seinget gue ya sama destroy satu ini destroy ini ya destroy sama banish kartu di extra deck gue satu biji pass ya kita udah di giliran gue ini gue tunjukkan kepada kalian betapa bagusnya shadow fusion shadow fusion di chain ini number 90 dan kita chain rescue impulse karena si nomor 90 ini mau ini mau nge-add ke tangan ya teman-teman bisa di chain impulse murni ini impulse itu efeknya ketika ada kartu lawan yang atau monster kartu monster lawan efeknya diaktifin di field kita bisa tribute kartu ini special summon rescue ace rescue ace yang kita special summon adalah fire attacker dan fire attacker ini bagus bisa draw 2 dan discard 1 ketika lawan menambahkan kartu kartu ke tangan mereka udah gitu sementara ini efeknya mau menambahkan kartu dari deck ke tangan atau nge-attach teman-teman tapi tapi sih gua yakin bakal nge-add ya teman-teman ya jadi gua chain impulse impulse tribute yes disini dia ke trigger karena dia di detik ini sampai detik ini ya belum tahu kalau gua main branded kalau gua main branded despia ya teman-teman ya belum tahu karena shadow apaan shadow oke satu disruptionnya udah ke out teman-teman tinggal satu dua tinggal dua lagi yes disini kita ke up kalaun yes nice peng chain link one beast kita butuh draw chain link to up kalaun target target si link monsternya kita negate terus chain link three si si ariel membanish tiga biji ini yang gua tahu sih ya afterglow yang paling penting kalau gak salah iya bener nice afterglownya ke trigger dan ininya juga ke trigger juga buat ngancurin up kalaun yang dimana oke oke aja gak ada masalah jadi dua disruptionnya udah out udah ke out teman-teman which is fine peng galaxy ice banish tiga bayangin ini adalah snake eye kita ngelawan snake eye ya teman-teman ini adalah apolosa ya kira-kira board breakernya gitu teman-teman apolosa nya gak bisa meniget si up kalaun karena chain link three nya si ariel tapi kalau lawannya si snake eyes yang jadi chain link one adalah ariel chain link to up kalaun dan chain link three nya beast tergantung field snake ice nya kalau ada apolosa gitu biasanya gua ya teman-teman ya ya bener si shadow beast nya bakal diniget sama apolosa nya atau kena ash blossom terserah mereka terus si si up kalaun nya bakal nge-niget apolosa misalkan ini terus si ariel nya bakal nge-banish tiga monster tiga monster nya salah salah duanya adalah yang pertama oak oak dan satu snake eye monster plus lingkuh ribah mungkin gitu teman-teman untuk sekarang ya karena belum ada fire king co ya kita di-banish extra deck monster kita ya udah semua disruption nya disruption yang kita ketahui ya teman-teman ya deployment kita ke albas albas send kit ya pake sama ini seh kita ke mirror jade bang cartesia special summon normal summon aluber ambil branded fusion aktifin branded fusion set bersama lubelion ke albion merah bang albion merah kalau gak salah ke rinbrum yep boom kena ini biru kita chain mirror jade 4 disruption berarti ya teman-teman ya going second banish si itunya photon lord nya gak ada masalah gua sih pede dengan dengan grind game gua ya aktifin mirror jade si photon emperor ke ini lagi iya gak ada masalah sure bro yes yep photon emperor peng iya di end page kita pake mirror jade dulu baru albion albion set branded in red titanic lad special summon quam quam sen albas atau albion hitam si cartesia balikin ke tangan buat lumayan buat si guardian chimera ya guardian chimera chimera gua gak tau ya bisa pake token apa enggak ya gua anggap enggak anggap saja tidak ya teman-teman ya dan kita punya ring broom di graveyard kita disruption ada 1 2 sama ring broom 3 tank 2 sip kita langsung ring broom kalau gak salah ya ring broom chain chain iya special summon albas di banish mirror jade kita gak ada masalah yuk quamnya ketrigger juga special summon mirror jade peng dar albas sama ini galaxy ice bisa ke albion the brand the brand the dragon kita bisa ke barlode furious dragon yang menggunakan albion hitam bersama titanic lad dan yay 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 gg kita punya 1 2 2 disruption dan disini yah gua sangat menyesal sekali kenapa kagak gua chain borlode furious ya teman-teman ya disruption kita auto ke out gitu loh tinggal 1 doang tapi udah cukup dia ke battle phase banish gak ada masalah dia kabur dia mencoba untuk kabur menghindari banish kita kita banish token yep no problem yep kita ke battle phase langsung gak ada masalah kita ke quam attack boom let's go teman-teman yep kita menang dan yah gitu aja kita balik ke decklistnya oke teman-teman gitu aja ya dan yah gua coba-coba tes dulu ke kalian kasih tau ke kalian ya draw 10 ya 5-10 kali lah ya ini draw pertama nih 5 kartu opening nih ini full combo full combo full combo kita bisa ke grand ginyol normal summon ini grand ginyol atau yah set dulu ini branded loss terus grand ginyol grand ginyol send 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 bisa send ini gak gak bisa ya gak bisa co gua kira bisa anjrot yaudahlah anggap aja tapi full combo tetap teman-teman ini tetap full combo oke dan yah kita draw kedua full combo full combo karena normal summon kit balikin si si ininya triple tactic thrust atau si albion hitam full combo iya udah full combo 4 ya teman-teman ya full combo 5 karena kartesianya kedraw full combo 6 full combo 7 full combo 8 full combo 9 full combo 10 ya full combo full combo by the way grass grass pasti full combo karena udah ada call by call by nya kedraw by the way so it will be full combo there is no way it's not full combo right chain maxi chain shifter chain ash kita bisa call by the grave full combo full bagus banget untuk ukuran 60 kartu ya temen-temen yaudah tiru aja kayak gua gini loh udah gak usah gak usah bawa papet lock gitu loh papet sisi kampret gak usah bawa ini karena ini kalau kalau ke draw going second men men kalau si kampret ini kan ngasih benefit ya ngasih benefit draw 1 paling ini doang si shadow ariel ya tapi ya menurut gua bukan break juga sih karena kalian bisa pake efeknya apa manggil si shadow ini atau si winda menggunakan si si lubeleon ini bisa kalian bisa pake ya lubeleon ini send 1 kartu terus special summon winda menggunakan si ariel misalnya kalau nyangkut di tangan plus monster dark yang ada di field ataupun di kalau gak salah kalau di graveyard ataupun di graveyard ataupun banish zone ya from your monster field gey face up banish bagus banget temen temen jadi ya ini semi break oke gitu aja temen temen dan ya gua sangat seneng sekali ini pertama kalinya gua di lv max di duelist cup dan menggunakan deck yang gua bukan masternya gua gak jago makna deck ini tapi ya gua mencoba latihan terus dan gua membuat arc branded diri gua sendiri anjir nice dan mungkin gua gak tau ya mungkin kalau ngerank pake snake eyes lagi mungkin mencapai master atau pake branded gua gak tau gitu aja temen temen jangan lupa untuk like share dan subscribe supaya gua semangat dan tambah semangat lagi tentunya buat bikin-bikin videonya dan gitu aja jaga diri kalian jaga kesehatan kalian kita berjumpa lagi di video-video yang berikutnya dan gua rekaman ini setelah setelah gua stream ya temen temen ya hari sabtu tanggal 23 maret gua gak tau ininya uploadnya kapan mungkin di hari yang sama mungkin besoknya mungkin lusa i don't know sesempatnya gua aja kalau kalau ngeditnya ya temen temen ya gitu aja makasih dan bye bye sub indo by broth3rmax